Dari gedung kura-kura DPR RI Jakarta, bincang-bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya, Herman Tale Daulai di channel Tale Triasimpo. Di channel ini, beragam isu yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Bagus, pada tangan kali ini, tepatnya 1 November 2022, kita menghadirkan bintang tamu Abang Anda, Bang Ongku Permenangan Hasibuan yang baru saja dilantik PAW anggota DPR RI menggantikan Abang Joni Alen Marbun. Terima kasih, Bang Ongku sudah bersedia dihadir di bincang tipis-tipis. Sama-sama, terima kasih, Dinda Herman. Oke, Bang, Abang kan mantan bupati Tapanuli Selatan, bertepatan Abang juga dari Dapil Sumut 2, Milu Putih, Tapaksel juga, yang dulu di arah Abang itu belum mekar, jadi pasti Tapsel. Tapsel itu, eh, kecuali Madinah ya, Bang? Waktu itu sama Sidimpoan ya, Bang? Sama Sidimpoan. Berarti Abang waktu itu menaungi yang dulu Palas, Paluta, sama Tapsel yang sekarang ya, Bang? Oke, itu kan boleh dibilang berpisah secara administrasi pemerintahan, tapi secara budaya nggak pernah berpisah, kan, Bang? Setuju. Setuju, jadi sekali lagi, Tapsel itu hanya berpisah secara administrasi pemerintahan, tapi tidak pernah mekar secara budaya ya, Bang? Kurang-kira begitu lah, saya kira susah itu, karena itu memang dalihan naturunya memang di situ, bagaimana ya? Oke, sekarang... Ya, marganya juga sama, di situ semuanya, bahasanya juga sama, ada di istirahatnya juga sama. Ya, beda-beda sedikit dalam prakteknya ya, oke lah, tetapi itu kan sama saja. Saya dapat info juga, Abang akan ditempatkan di Komisi 2 memindahkan pemerintahan daerah juga, iya kan? Ya, insya Allah begitu, karena sesuai arahan dari Ketua Fraksi tadi pagi, ya memang saya ditempatkan di Komisi 2, insya Allah. Berarti kan memindahkan pemerintahan daerah juga? Pemerintahan daerah, kemudian Komisi Pilihan Umum, dan juga mengenai bahan pertanahan nasional, dan beberapa mitra kerja lainnya, ada 16 mitra kerja lainnya. Tentu untuk Dapilabang sangat tepat, Abang. Mudah-mudahan duduk di Komisi 2 ini ya, Bang Umpu, ya. Karena permasalahan di Tabaksel itu juga, soal pelayanan publik juga perlu ditingkatkan, ya kan? Sama pertanahan juga, ya kan? Apa yang menjadi perwitas, Abang, nanti di Komisi 2 terkait dengan Dapilabang, sumut 2? Sebetulnya masih agak sulit saya harus mengatakan itu, karena terus terang, saya ini pendatang baru. Ya. Di Parlemen ini pendatang baru, meskipun saya sudah pernah di pemerintahan, tetapi itu juga sudah 12 tahun yang lalu saya tinggalkan. Ya. Agak sulit bagi saya untuk mengatakan apa yang menjadi perwitas sekarang ini. Saya mesti pelajari dulu lebih dalam, apa sih kira-kira tugas-tugas pokok dan pengusian di Komisi 2 tersebut. Namun, sedikit bayangan barangkali ya yang ingin saya soroti, kalau dari sisi pribadi saya saat ini, sebelum masuk ke Komisi 2. Itu dalam hal misalnya untuk bidang pertanahan, saya pikir adalah masalah-masalah yang sangat klasik selama ini adalah masalah pembagian, entah putih, akses kepada tanah di Indonesia ini yang sangat dikuasai oleh sebagian orang tertentu saja. Ya, betul. Kita sudah baca banyak di media dan sebagainya bahwa ya sebagian besar, bahkan ada yang mengatakan 78 persen, ada yang mengatakan 72 persen, dan sebagainya. Itu dikuasai oleh konglomerasi dengan di mana itu tidak lebih dari mungkin 200 orang yang menguasai itu gitu ya. Nah, tentunya itu sesuatu yang bukan merupakan cita-cita daripada kemerdekaan ini saya. Nah, tentunya itu yang jadi menjadi satu perhatian saya. Tapi saya pun harus sinkronisasi dengan fraksi tentunya, dengan partai, bagaimana perjuangan partai dan seterusnya nantinya akan sejalan. Saya gak sebenarnya ini perjuangan partai, Bang. Betua Umum mungkin memberikan arahan demi kemajuan partai demokrat? Sorry. Kalau arahan dari pimpinan yang sesuai dengan apa yang menjadi tagline sekarang dari partai demokrat adalah kita perubahan dan apa namanya itu, perbaikan dan perubahan. Jadi artinya apa? Ya memang saat ini kita perlu banyak perubahan. Ya hal-hal yang tidak baik ya kita harus perbaiki. Jadi ya kita harus berubah dan yang kurang baik ya kita perbaiki, yang sudah baik untuk kita lanjutkan. Kurang lebih seperti itu. Secara umum itulah yang menjadi garis perjuangan partai saat ini. Kemudian kita berkoalisi dengan rakyat. Karena kita tahu bahwa rakyat sekarang ini ya mungkin saya tidak bisa mengatakan hanya sekarang. Tetapi barangkali rakyat, ya sudah saatnya rakyat itu yang kita makan. Karena itu ya tujuan daripada berbangsa dan negara kita ini kan mensejahterakan dengan rakyat. Nah kita sekarang ini diarahkan untuk berkoalisi dengan rakyat. Kita berkoalisi dengan rakyat. Kita bukan berkoalisi dengan rakyat yang dimaksud dengan rakyat secara keseluruhan. Fokalisi dengan rakyat itu bebannya tidak ringan. Karena segala persoalan rakyat itu juga harus, karena sudah menjadi koalisi, harus menjadi bagian dari solusi. Memberikan masukan-masukan gitu Bang Onggo. Setuju, setuju sekali. Karena begini, ya kadang-kadang itu kan banyak ya. Kalau kita lihat negara-negara di Romba Utara terutama, itu kan mereka itu dasarnya adalah negara kesejahteraan. Atau disebut dengan welfare state ya. Jadi fokus negara itu memberikan kemampuan buat rakyat. Nah kita ini apa sekarang kita? Apakah kita welfare state atau bukan? Harusnya kan kita negara Pancasila. Di mana di dalam sila yang kelima itu jelas-jelas disebutkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Sekarang kita bertanya, apakah sudah adil kita berbangsa dan bernegara ini sekarang? Buat masyarakat-masyarakat luas gitu ya. Jadi kita berkoalisi dengan rakyat tentunya adalah untuk mencapai seperti apa juta-juta daripada kemerdekaan kita dulu. Ya saya kira itu arah daripada perjuangan partai sekarang ini. Kita pengen mengembalikan itu ke arah-arah perjuangan yang lama gitu. Oke bang, abang kan kalau tidak salah berangkat dari desa Huristak ya bang? Desa Binangatulu ke Cematan Huristak sekarang ya. Iya, artinya itu orang Batak sebutnya kita ini para huta-huta bang. Para huta-huta ini abang menembus ibu kota metropilan sampai keluar negeri itu kan berangkat dari para huta-huta. Jadi isi perut daripada perhuta itu tentu abang pahami. Terutama menyangkut pelayanan publik. Baik itu kesehatan puskesmasnya, air bersih, ataupun pelayan-pelayan pendidikan. Gimana soal pelayanan publik? Abang komisi itu bagian dari pelayanan publik juga loh. Ya tentu yang membidangi pendidikan sendiri ada. Ya maksudnya pelayanan publik lah maksudnya. Tapi pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah ya bahwa kesehatan juga ada komisinya sendiri ya. Ini terkait pemerintahan daerahnya. Pemerintahan daerahnya, pelayanan publiknya yang harus kita perbaiki. Bukan perbaiki, saya enggak mengatakan saya memperbaiki. Tapi garis perjuangan kita adalah bagaimana supaya pelayanan publik itu diutamakan. Jadi pelayanan publik itu sederhana sih. Sebetulnya saya punya, ini pendapat pribadi. Bukan pendapat partai, pendapat pribadi. Menurut saya pemerintah daerah itu harusnya itu fokusnya itu enggak usah banyak-banyak. Supaya dia fokus. Yang pertama infrastruktur daerah itu harus diperbaiki sebenarnya. Kalau saya bilang infrastruktur itu apa sih? Infrastruktur itu ada beberapa. Ada infrastruktur dasar namanya. Jalan raya, listrik, energi. Nah itu adalah infrastruktur primer lah. Itu adalah infrastruktur dasar. Kemudian ada infrastruktur yang lanjutan. Kemudian apa itu pendidikan, kesehatan, kesempatan orang bekerja. Itu kan harus disiapkan oleh pemerintahan daerah. Jadi saya bilang itu pertama yang paling penting menjadi tugas pemerintahan daerah itu adalah infrastruktur yang paling penting. Yang kedua dia administrasi kependudukan dan pertanahan itu. Jadi administrasi. Karena dia harus membuat tertip administrasi penduduk itu. Jangan penduduk itu, mohon maaf ini, saya ambil contoh misalnya. Ketika saya dulu menjawab menjadi bupati, saya bilang kepada PT Ajinkor bahwa 80% pegawainya harus orang lokal. Oh iya bahwa itu menjadi perhatian demokrat juga supaya kita menjadi tamu di rumah sendiri. Jangan menjadi tamu di rumah sendiri. Tadi fokusnya lagi ya, pertama itu infrastruktur, yang kedua adalah administrasi yang harus diurus sama lainnya. Terus pendidikan kesehatan. Saya kira itu aja yang diurus oleh pemerintah daerah. Fokusnya itu aja deh. Kalau kita jalan-jalan ke Bali, sampai ke polosok-polosok di kampung-kampung, jalan itu mulus. Penduduknya rapi semua. Jadi ya, kita ke daerah kita bagaimana? Kalau potensinya itu bisa mendulang masjuri, seperti wisatai desa di Tabaksel banyak juga ya. Banyak ya, tinggal infrastrukturnya aja ya. Padahal, kalau nggak ada infrastruktur bagaimana? Iya, padahal banyak potensi wisatai di sana ya Bang Anda ya? Iya, kita ke danusiais. Dulu saya buka danusiais. Eksijorni, iya kan? Ada eksijorni, eksijorni lebih olah ya kan. Tapi kan akses ke situ itu bagaimana? Iya Bang, iya Bang. Yang paling utama lagi itu akses ke Tabaksel di bagian selatan. Kalau kita harus lewat silangit itu masih ada 3 jam, 4 jam. Apalagi ke mandailing sampai 8 jam. Iya, eks godang harus dilupkan lagi ya? Eks godang itu terlalu kecil. Dulu saya ingin membuka yang namanya lapangan tulbang di Ulu Gajah. Ulu Gajah ya, iya kan? Tapi itu juga tidak tercapai. Walaupun tanahnya dulu sudah berhasil saya diskusikan dengan pengusaha HTI-nya di situ. Makanya Sumatera dari yang Lestari. Tapi karena, dan basic design-nya dulu pernah sudah kita bikin waktu zamannya Menteri Yusman SD sebagai putri perhubungan. Tetapi sampai hari ini kan nggak jadi. Nah, alhamdulillah sekarang saya dengar malintang sudah mau jadi. Tapi kembali lagi, kalaupun malintang jadi, tetap aja daerah Panduta Pallas itu harus muter lagi dari Pallas Dipuan. Oke, oke. Kalau kita buka lagi melintas dari siabu misalnya sampai ke si buhuan, itu bisa. Tetapi itu sekarang ini terkendala hutan hidung. Nah, bagaimana kebijakan nasional untuk membuka konektivitas antar daerah ini supaya tidak susah, ya harusnya ada perlakuan khususnya. Oke, Bang. Saya mau tipis-tipis terakhir ini. Iya. Soal pelanen, Pak Bulik, ada isu yang bergulir kencang juga di kampung kita soal pembentukan Sumatera Tenggara. Apa yang terbentuk dalam pemikiran sumatera Tenggara ini? Begini, itu kan ide itu sebetulnya walaupun namanya berubah-ubah dulu bukan Sumatera Tenggara, tapi ada nama itu ya. Sudah lama itu ide itu. Ketika kita menjabat juga kita gaungkan lagi dan kita perkenalkanlah istilah Sumatera Tenggara ini. Sumatera Tenggara itu sendiri sebetulnya kurang tepat. Yang paling tepat itu Sumut Tenggara, tapi kan nggak lucu. Masa Sumut Tenggara? Oh, Utara Tenggara gitu ya. Di Sumatera Utara Tenggara, karena di bagian Tenggara dari Sumut sebetulnya. Tapi oke lah. Nah, tetapi ide dasarnya apa sih gitu loh. Daerah Sumatera Tenggara yang kita sebutkan sekarang atau entah Baksel itu, itu 26% dari wilayah Sumatera Utara itu. Oh, 26% dari Sumatera Utara ya? Wilayahnya ya. Dia, kalau kita jalan dari Padang Sidimpuan ke Medan itu 486 km. Iya bang, betul. Dari Sidimpuan ke Pakan Baru itu sekitar 500 km. Dari Sidimpuan ke Padang itu 530 km. Dengan nyarak tempuh 12 jam masing-masing itu hampir ya bang? Kira-kira begitu tergantung kondisi jalan. Saya pernah bilang sama Gubernur Rudolf, bagaimana mungkin daerah kami ini bisa maju, Pak. Sedangkan Bapak saja datang ke sini itu mungkin sekali 5 tahun belum tentu. Iya, iya, iya bang. Kenapa? Karena susah jalannya. Kalau Bapak nggak datang ke sini, Kepala Dinas Bapak mau nggak datang ke sini? Waktu itu Kepala Dinasnya Abang Umar, sekarang jadi Wali Kota lebih tinggi. Mau nggak mereka datang ke sini, saya bilang. Iya kan? Kalau mereka jarang datang ke sini, dia nggak tahu kondisi daerah ini. Yang kelihatan bagus-bagus saja. Karena yang kelihatan itu cuma ke Danau Toba, ke Langkat, ke Siantar, ke Deming Tinggi. Ya, seolah-olah Sumatera Utara itu bagus-bagus saja. Padahal ada bagian dari Sumatera Utara ini yang sangat terpencil. Sudah pernah belum ke Puncak Merapi di Madinah? Iya kan? Sudah pernah belum ke Aik-Aik Bilah di Biru? Si Biru Kana. Si Biru ke atas sana, ke Biru. Sudah pernah belum ke Mandala Sena, terus tembus ke Paluta gitu loh. Nah, konektivitas ini yang penting dibangun. Iya kan? Nah, itu satu. Jadi ini nggak akan pernah diurus oleh Sumatera Utara, daerah kita itu. Nggak akan pernah terurus, karena jauh. Yang kedua, hasil dari daerah ini saya bilang. Dulu Labuan Batu adalah penghasil karet terbesar dan sawit. Kemudian juga Langkat, Coklat, dan Sawit. Sekarang Sumatera Tabak Seri ini penghasil sawit terbesar di Sumatera Utara. Artinya apa? Yang kami dapat apa di sini? Jalan rusak. Kenapa? Karena pajak sawit itu larinya kemana? Pajak air tanah larinya kemana? Pajak air permukaan larinya kemana? Apakah ada ke umupaten? Tidak, semuanya ke provinsi. Setelah di provinsi, dibagi-bagi. Oh, iya, iya, iya. Jadi ini kita dapatnya? Kita dapatnya bagian dari satu provinsi. Padahal penghasil kita itu. Kita itu penghasil. Bagi hasil tambang. Di tempat kita ada tambang Martabe. Ada tambang sore kemas. Iya, Bang. Ada, apa namanya, PLT Panas Bumi. Ini bagi hasilnya bagaimana sih? Bagi tambang-tambang rakyat itu? Mas, di Madina? Itu saya nggak suka. Itu yang lama, itu yang baru. Itu bahayanya besar. Oke. Tetapi tambang-tambang ini, bagi hasilnya bagaimana? Sesuai dengan undang-undang yang lama, yang saya ingat, mungkin sekarang kita harus cek lagi undang-undangnya. Itu bagian daerah itu sekian persen. Saya nggak apal angkanya lagi sekarang ya. Tetapi itu nanti dibagikan kepada Kabupaten Induk. Kabupaten Induk membagikan ke daerah sekitar. Ada bagian provinsi. Padahal ini barangnya ada di sini. Kalau ini jadi provinsi. Ini semua buat saya ini. Buat provinsi ini, buat Tabaksil itu. Nggak akan lari lagi kemana-mana. Sehingga, ini daerah ini akan kaya raya daerah ini. Dia akan bisa membangun dirinya sendiri. Dengan singkat kata, Bang mengatakan mendukung pembentukan Sumatera Tenggara ini, Bang. Sangat mendukung, saya memperkansai. Wah, ini pemirsa Tali Trias Info, bincang tipis-tipis. Saya memperkansai. Permenangan Hasibuan, mendukung penuh pembentukan provinsi Sumatera Tenggara. Apapun namanya nanti. Saya ralat ya, saya bukan memperkansai. Tetapi nama Sumatera Tenggara itu dari saya. Oh. Oke. Oke. Dan mendeklarasikan itu di Sipirok. Bersama Bang Bomer Pasaribu, Bang Samad Tulang Airuman Harahab. Dan bersama Bupati Amru, Pak Bahrum. Itu kami di lapangan merah Sipirok kami deklarasikan pembentukan Sumatera Tenggara itu. Wah, iya, iya. Berarti, Bang, dari Sikirin Tenggandali memang udah pantas dia dimikarkan ya, Bang. Sangat pantas. Gak mungkin lah dari Medan sampai ke Singkuang, ke Sulangaling sana. Gak bisa. Coba bayangin sekarang, Andina mau pulang. Mana Andina, saya mau tanya. Aduh, kalau dari Pekan Baru, ya Medan. Baru, Padang, Medan. Sekarang ada si Langit. Tapi tetap aja, kalau kau mau ke Madinah, dari si Langit 4 jam, 5 jam juga. Iya, iya, iya. Ya, harus ada dong. Daerah itu harus dibangun. Waktu bertemu sama waktu itu masih wakil presiden Yusuf Kala di rumah. Kediaman beliau waktu kita mengusulkan Sumatera Tenggara bersama buhati-bhati yang lain. Salah satu yang saya bilang sama beliau adalah seperti itu. Pak Yusuf Kala, Pak Wakil Presiden, kalau di daerah Indonesia Timur itu pembangunan sekarang lagi gencar. Karena semua orang mengatakan pembangunan Indonesia Timur, pembangunan Indonesia Timur, Indonesia Timur. Seolah-olah Indonesia Barat itu sudah terbangun semua. Ada yang sangat terpencil di daerah Indonesia Bagian Barat ini, yang tidak pernah diperhatikan pemerintah. Yaitulah Tapanuli Bagian Selatan. Padahal dari segi kekayaannya, kalau digali, bisa mendatang kejeteran juga. Iya, sekarang. Dalam hitungan-hitungan, abang kan pebisnis juga, pernah kerja juga di skala internasional gitu ya kan. Dari segi kekayaan SDA-nya, SDA-nya gimana, abang melihat tabak selinnya? SDA, kalau SDA, nggak usah diragukan. SDA kita punya tambang emas. Ada dua kabupaten yang punya tambang. Pertaniannya juga bisa, abang, kembangkan ya? Pertanian, karena kita nggak punya irigasi teknis, ya mungkin bisa lah kita kembangkan. Untuk makan-makan dia, untuk penduduknya bisa lah, dusak. Tapi yang namanya hasil kebon, tanaman keras itu luar biasa. Sawit, karet, coklat, kubi, luar biasa di sana ya kan. Nah, kemudian apa lagi gitu? Ada energi, panas bumi, minyak di daerah Barumun sana, kan ada daerah Barumun tengah itu. Batu bara juga ada di sana, belum kita eksploitasi. Belum ada, bang, ya? Saya tahu, karena saya sudah pernah melakukan penyelidikan untuk itu. Tapi saya tidak mau kasih izin waktu itu kepada para pengusaha, karena saya takut rusak. Alam kita rusak. Dan memang penyakit kita itu jauh ke pantai, sehingga mau memasarkan batu bara itu juga sulit. Tapi di sana itu banyak, kaya. Sayangnya, karena dia jauh dari Sumatera Utara, semua sumber daya itu kan pajaknya melalui rejim. Perpajakan kita juga kan ditarik ke provinsi atau ke pusat. Soalnya ada kekhawatiran juga, bang, pengamat otonomi daerah ini. Banyak daerah-daerah yang dimekarkan, tadinya optimis begini, begitu dimekarkan, ternyata enggak seperti yang diharapkan. Kalau soal itu kan teknis, Adinda. Artinya bisa saja dibikin seperti zaman dulu, dibikin dulu kabupaten administrasi atau provinsi administratif. Di bawah ampuan dari Sumatera Utara. Oh, ya, ya. Jangan dilepas langsung. Ya, kan undang-undangnya juga begitu sekarang. Ya, kan bisa dibikin begitu. Misalnya, 3 tahun pertama lihat perkembangannya. Ya, kira-kira bisa enggak dia, kalau dia bisa kira-kira lanjut, gitu loh. Oke, SDM bang terakhiri, bang, soal SDM Tabaksel. SDM Tabaksel ini lari keluar semua, yang bagus-bagusnya. Yang tinggal ya susah. Ya, kayak kahpis reger lah, dia enggak mau tinggal di sini keluar. Ya, seperti yang mandaulai. Begitu kan, lari semua gitu loh. Ya, itu tadi, kenapa? Kenapa itu begitu? Karena, sorry to say gitu ya, ketika kita mendapatkan pendidikannya cukup bagus, kita mau mengabdikan pendidikan kita itu di sana, di mana lapangan kerjanya? Ya, ada di situ seperti tambang martabek, oke. Tapi, berapa orang sih yang bisa ambil sama dia? Mas, berapa? Oke. Saya punya prinsip atau pandangan, ya. Industrialisasi itu adalah salah satu cara terbaik untuk memakmurkan masyarakat. Tetapi, industrialisasi yang seperti apa yang cocok di daerah kita? Itu harus berbasis sumber daya setempat. Oke, misalnya sawit. Kita bikin hilirisasinya, terus sampai kehilir gitu loh. Jadi, jangan jual mentah-mentah lagi ya, Pak? Jangan jual-jual mentah-mentah, misalnya begitu kan, misalnya. Oke, oke. Tanaman-tanaman kita itu, salak dan sebagainya, sebagainya. Itu kita kehilir terus. Jangan cuma jual salak, besok busuk gitu loh. Ya, makanya dulu saya bikin ada UMKM, salak, dan sebagainya. Hilirisasi, coklat. Memangnya Belgia itu punya coklat, enggak punya dia. Finlandia itu punya coklat, Paris itu punya coklat, enggak punya dia kebun coklat. Dia punya coklat itu tropis. Tetapi kita hilirisasi dong, kita bikin supaya dia menjadi. Jadi ada nilai tambahnya. Nah, supaya anak-anak yang kreatif ini di situ. Nah, pendidikannya, misalnya SMK-SMK, kita harus sesuaikan dengan kompetensi wilayah itu. Makanya dulu saya bikin SMK pertanian, SMK peternakan, SMK perikanan, SMK ini gitu. Bukan SMK pertambangan. Bukan SMK umum. Oke. Demikian bincang tipis-tipis bersama Bang Ongku, Permenangan Hasibuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya. Terima kasih.